assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini gua mau update perkembangan burayak ikan nila oke ini burayak ikan nila yang tadi ada di nampan nah sebelumnya nampannya gua taruh di atas akuarium ini nah ini burayaknya udah umur 22 hari ya kelihatannya perbedaannya dari yang 11 hari tapi emang perkembangannya itu enggak sama ya walaupun satu indukan karena biasanya ikan nila betina pertumbuhannya lebih lambat dibanding yang jantan biasanya dua sampai tiga kali lipat perbedaannya jadi itu normal-normal aja untuk pakannya gua pakai pelet mutiara yang halus-halus itu di toko-toko ikan biasanya banyaknya jual kenapa gua pakai pelet yang ini karena gua pernah nyoba pakai pelet yang buat pembesaran gua alusin tapi yang ada ikannya pada mati gua nggak tahu kenapa kayaknya gara-garanya kualitas airnya jadi cepet turun kalau gua pakai pelet yang ini kualitas airnya enggak turun dan air enggak cepet butuh untuk pemberian makannya biasanya gua kasih dua dua atau tiga kali seharik dan kemungkinan gua bakalan naruh ini bibit ke kolam beton gua sekitar 23 hari lagi-lagi sampai ukuran bibitnya sekitar lima sampai enam centi filtrasi yang gua pakai disini gua menggunakan song filter dan ini gua pakai pipa setengah inch nah ini hari akuarium masuk ke filter mekanis dengan sistem wet dry kenapa gua pakai sistem wet dry karena buat ngebersihin filter mekanisnya jadi lebih mudah sistem filtrasi ini sebenarnya sama kayak berbeda sistem meras tidak jauh beda karena ini resirkulasi aquaculture system karena inti dari berbudidaya ikanila kita harus pelihara airnya terlebih dahulu baru pelihara ikannya oke sekian buat video gua kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk like comment share and subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.